Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'lu Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Filosofi hidup untuk memahami hidup ini Sejatinya kita tidak membutuhkan filosofi Yunani Filosofi Barat maupun Timur Cukup satu hadis dari nabi Muhammad s.a.w Saat menasehati Ibn Umar Kun fid dunya ka annaka goribun au abiru sabil Jadilah di dunia ini engkau seumpama orang asing Atau seorang pengembara Hadis riwayat Bukhari Rasulullah s.a.w. memberikan perhatian besar kepada Ibn Umar Yang saat itu berusia masih 12 tahun Sebuah hadis yang mengandung hikmah luar biasa Jika direnumi secara mendalam Maknanya sangat dalam dan tingkatan filosofinya berada di semua puncak pemikiran tentang hakikat dunia Dunia ini bukan tujuan Dunia ini hanyalah perlintasan sementara Persinggahan singkat Halte untuk menantikan jemputan menuju stasiun akhir Pos perhentian singkat yang menuju antrian lanjutan Jika kereta yang singgah hanya sekedar berhenti mendinginkan mesin Tidak akan ada yang ingin keluar turun meninggalkan gerbong Sebab tujuannya belum sampai pada stasiun akhir yang ingin dicapai Andai semua orang memahami hakikat tujuan hidup sebenarnya yang dia ingin tuju adalah tempat yang indah Tentu dia tidak akan suka berlama-lama di dalam perjalanannya Kita semua terlahir untuk sebuah misi perjalanan suci itu menuju kebesaran dan kemurahan rahmat Allah s.w.t Terlahir dalam sebuah titah mulia sebagai pengembara di dunia fana ini Dalam misi pengembaraan suci itu yang kita butuhkan hanyalah beberapa potong roti untuk mengganjal perut Beberapa teguk air demi membasahi kerongkongan Beberapa lembar kain untuk menutup badan Dan dahan rindang pohon untuk berteduh Jika demikian, hakikat kehidupan di alam fana ini Manusia sesungguhnya tidak membutuhkan kemewahan berhektar-hektar tanah Sebab dia hanya membutuhkan ukuran kecil seukuran tubuhnya untuk menyimpan jasadnya Tidak dibangsa binatang buas ketika dia meninggal dunia Apa yang ingin ditimbun dari kekayaan di atas perut bumi Sedangkan ia tidak membawanya masuk bersamanya ke dalam tanah itu Pangkat, jabatan, dan kehormatan pun tidak akan diukir di atas batu nisannya Apalagi disematkan pada namanya setelah ketiadaannya Melainkan hanya tinggal disebut dengan panggilan almarhum dan almarhumah saja Lantas seperti apa yang diharapkan dari semua yang fana ini Ingin kaya? Sekaya apa? Ingin hebat? Sehebat apa? Ingin terkenal? Seterkenal apa? Semua sudah tidak berguna saat ruh meninggalkan rumahnya Saat rumah tidak lagi berpenghuni nyawa Bila jasad tidak lagi kuasa Saat nafas keluar tidak dapat masuk lagi Atau ketika nafas masuk tidak dapat keluar lagi Mulut menganggak segumpal tanah Badan bau busuk menjadi santapan makhluk hina melata Saat itulah tersadar diri Kini telah berada dalam gelap kulita Tanpa pernah sempat membawa bekal persiapan ke tempat abadi Benarlah kata Nabi Muhammad SAW Tidak bergeser kaki seorang hamba hingga dia Tidak dipertanyakan empat pertanyaan di hari kiamat kelak Tentang usianya kemana dia gunakan Tentang ilmunya kemana dia amalkan Tentang hartanya dari mana dia infakkan Tentang hidupnya kemana dia habiskan Maka jika setiap jiwa menyadari bahwa dia seorang pengembara Maka dia berhenti untuk melanjutkan perjalanan Jangan sampai ada penundaan Jika tidak ingin ada penyesalan tidak berkesudahan Terakhir Nabi Muhammad SAW menepuk pundak Ibn Umar Jika kamu berada di sore hari Maka janganlah menunda sampai pagi hari Jika engkau berada di pagi hari Maka janganlah tunda sampai sore hari Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu Pergunakan hidupmu sebelum tiba kematianmu Hadis Riwayat Bukhari Dari Ibn Abbas Seorang lelaki mendatangi Nabi Muhammad SAW Selaya berkata Wahai Rasulullah Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku melakukan Aku mendapatkan kecintaan Allah Serta kecintaan manusia Rasulullah SAW bersabda Zuhudlah terhadap dunia Niscaya engkau akan dicintai Allah Zuhudlah terhadap manusia Niscaya engkau akan dicintai manusia Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel Yang dirahmati Allah SWT Betapa waktu sangat singkat Tidak sepanjang nafas yang bisa kita tarik Atau nafas yang kita tahan untuk keluar Bila saatnya tiba Maka ia tidak dapat dimajukan atau dimundurkan sedetik pun juga Dan semua yang telah berlalu Tidak akan mampu sedetik pun untuk kembali Pada akhirnya Kita memohon kepada Allah SWT Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semuanya Sehingga kita bisa memanfaatkan kehidupan dunia yang singkat ini Untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah SWT Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton